Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman di channel saya di pagi kali ini saya akan memperlihatkan tanaman kapulaga saya di musim kemarau seperti ini ini tanahnya saja sangat kering ini tapi buahnya cukup bagus padahal ini tempatnya ini sangat-sangat teduh dan peneduhnya ini adalah pohon pinus seperti ini ya ini adalah daun pinus yang sudah berguguran dan menutupi pohon kapulaga saya nih pohon pinusnya teman-teman ini tanah milik pemerintah jadi saya itu numpang menanam pohon kapulaga di tanah pemerintah yang ditanami pohon pinus kita saksikan buahnya cukup bagus tangkenya juga lumayan panjang-panjang nih ya ini Hai ada pun pupuknya itu temen-temen saya jujur sama temen-temen itu tidak ada yang saya tutup-tutupi atau apa ya saya itu dari pertama menanam pohon kapulaga ini hingga umur satu setengah tahun kurang lebih sampai saat ini ini belum pernah saya yang namanya memakai pupuk pupuk kandang maupun apa karena ini lokasi dari tempat saya itu cukup jauh apalagi medannya ini adalah pegunungan ya nanjak ini jadi tidak memungkinkan bisa dilewati motor kalau saya memakai pupuk kandang jadi saya rasa itu capek kita lihat pohon yang lain seperti apa buahnya saya tidak menutup-nutupi atau apa tidak berbohong kita lihat yang lain ini di sini juga penuh dengan daun-daun pins yang sudah kering Hai nih teman-teman buahnya cukup lumayan padahal musim kemarau ini kalau musim penghujan itu lebih bagus ya buahnya kalau untuk tanaman kapulaga ini karena sangat-sangat juga membutuhkan air dalam berbuah karena kalau tidak ini bunganya banyak yang kering temen-temen ini seperti ini ini pohon-pohon yang lain kita lihat yang lain lagi boleh karena pagi ini juga akan saya panen ini teman-teman ini adalah jenis kapulaga hibrida hibrida katanya itu dulu itu malabar ini kalau saya belinya dulu jenis pohonnya ini katanya yang jenis malabar tapi di entah mana yang benar kalau saya ini menan dan menamainya cukup dengan kapulaga hibrida saja cukup mantap ini buahnya ini banyak sekali ini ini bisa disaksikan dan yang sebelah sana itu itu adalah kapulaga lokal merah itu bukan kapulaga hibrida kalau menurut saya kapulaga lokal merah kalau pas musim kemarau kayak gini buahnya itu sangat jarang temen-temen bisa kita lihat bunganya pasti jarang dan kering ya ini adalah kapulaga lokal merah temen-temen bisa disaksikan buahnya nihil ya ada satu ini cuma satu temen-temen ini kalau kapulaga lokal merah kalau musim kemarau ya seperti ini nggak ada buah sama sekali bahkan malas kalau saya kalau mau menanam yang jenis ini mungkin nanti bisa saya ganti semua dengan yang jenis ini semua temen-temen perbedaannya lokal merah sama ini beda sekali kalau ini tinggi ini temen-temen temen-temen pohonnya tinggi besar batangannya besar kalau itu kan itu kecil-kecil pendek itu beda banget sama yang ini ya ya ini adalah kapulaga yang saya perlihatkan pagi ini temen-temen ini buahnya luar biasa ini sangat padat ini buah semua ini temen-temen luar biasa oke temen-temen jika ada yang ditanyakan boleh tanya-tanya di kolom komentar ya jangan lupa untuk berbagi untuk mensupport channel saya juga dengan cara like subscribe dan komen ya karena subscribe itu gratis temen-temen biar saya lebih semangat untuk memberikan video-video atau memberikan ilmu-ilmu sepengetahuan saya atau sepengalaman saya tentang pohon-pohon kapulaga dan pohon yang lainnya mantap ini temen-temen nih uh sangat bakoh ini ini bakoh sekali nih susah ini untuk dicaput kalau nggak pakai pisau temen-temen oke temen-temen video kali ini saya cukupkan cukupkan sekian dulu saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati